Bagaimana syaratnya, kami ini bisa menempatkan... Lebih dari 100 orang guru honorer serta guru non-PNS di Tabalong menyambangi kantor DPRD Tabalong di Mabuun, Kamis 21 September lalu. Kedatangan mereka untuk meminta solusi dari DPRD, Dinas Pendidikan, dan pihak terkait tentang persyaratan pendaftaran calon pegawai negeri sipil. Sejumlah persyaratan CPNS menutup kesempatan para guru honorer ini untuk mendaftar meskipun mereka telah bertahun-tahun mengajar. Seperti batasan usia dari 18 hingga 35 tahun, jinjang pendidikan, dan standar nilai untuk mendaftar maupun untuk lolos tes. Salah seorang guru honorer, Marsida, mengatakan, meski telah 17 tahun mengajar, sampai saat ini statusnya masih sebagai guru honor. Ia telah berupaya mengikuti ujian CPNS melalui jalur kategori 2K2, tetapi standar nilai yang ia dapat tidak mencukupi. Kita mau minta kebijakan dari pemerintah daerah atau BKD misalnya, kayak ulur nih, umur yang sudah lanjut usia, eh apa, sudah tua itu, misalnya nanti ada pengangkatan, kalau bisa nggak pakai tes, soalnya kan sudah umur, apalagi sudah tua, ini matanya sudah keadaan lagi, sudah men, kayak itu. Jadi kan untuk tes, otomatis, kadang bisa lagi kayaknya. Ketua Komisi 1 DPRD Tabalong, Zainal Ilmi, menuturkan, persyaratan merupakan kewenangan pemerintah pusat, di luar kemampuan pemerintah daerah. Di sisi lain, pihaknya bersama pemerintah daerah, telah mengupayakan kesejahteraan guru honor sesuai kemampuan daerah. Keinginan mereka itu, nanti kami juga akan pertimbangkan bersama dengan Dinas Pendidikan, melihat dari kemampuan daerah. Nah, kalau misalnya kemampuan daerah itu bisa, kenapa tidak. Nah, tapi nanti sesuai dengan kemampuan daerah kami, daerah kita kembali. Zainal pun merasa prihatin, atas aturan yang dibuat dari Kemenpan RB terkait pembatasan umur agar bisa ikut tes CPNS. Pasalnya para guru yang datang ini, 95 persen sudah berumur lebih dari 35 tahun dan tidak bisa mengikuti tes CPNS.